Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam ANU News Papua. Pemirsa Kepolisian Resor Ciaipura Kota kembali menggelar vaksinasi COVID-19 bertajuk Gerai Vaksin Presisi. Vaksinasi tersebut di alaman Polresta Ciaipura Kota. Dalam vaksinasi ini, sebanyak 205 orang warga kota Ciaipura menjalani vaksinasi tahap pertama dan kedua. Warga yang menerima vaksin ada yang untuk dosis pertama dan dosis kedua. Terlihat dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, warga kota Ciaipura dan tahanan sangat antusias. Dimana sebanyak 219 orang yang mendaftarkan, namun yang bisa divaksin sebanyak 205 orang. Karena 14 orang lainnya ditundang lantaran ada riwayat penyakit. Hal tersebut dikatakan Wakap Polresta Ciaipura Kota KBP Supra Tono. Selain warga kota Ciaipura, ada juga 29 tahanan juga menerima vaksinasi COVID-19. Dengan persyaratan dengan menyiapkan kartu tanda penduduk agar bisa diregistrasi dan kondisi tubuh yang sehat. Selain itu, untuk tahanan lainnya yang berada di Polsek Ciajaran akan dicatuhkan kembali untuk mengikuti vaksin COVID-19. Terus, sampai selama bulan Juli ini kita jalan terus. Ini sudah 3 kali kita buka gerai. Cukup lumayan, antusias masyarakat. Rata-rata setiap kita buka gerai, 300 orang masuk. Ditambahkan Supra Tono bahwa gerai vaksin presisi Polresta Ciaipura akan terus dilaksanakan sepanjang bulan Juli demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kornelium Budumi, Ayus Kipura melaporkan.